Jadi semula hari ini kita akan mengadakan seminar hari ini, temanya itu adalah tema kita adalah hari ini adalah perang listrik, perang terlistrikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita memiliki dua pembicara, pembicara yang pertama berasal dari PLN, yaitu nanti disampaikan oleh Pak Samuji. Yang kedua, pembicara kedua dari MKI, Masyarakat Ketenagaan Listrikan Indonesia, semula Pak Insinyur Haji Junaidi, tetapi karena kesibukan diuntan hari ini, mulai dari pembahasan UKT, Renstra dan lain sebagainya, akhirnya ternyata Pak Daniel ini juga adalah orang MKI. Jadi walaupun beliau ini adalah dosen di teknik, tetapi juga adalah orang MKI, sehingga satu pintu saja informasinya. Jadi nanti akan disampaikan oleh Bang Daniel. Nah, baik sebelum saya memulai hari ini kepada peserta, ada informasi yang perlu saya sampaikan. Nah, khusus untuk peserta seminar daring, perang listrikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, semua peserta berkesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik dari PLN, bentuknya seperti apa nanti, ya pokoknya kalau sudah hadiah itu terima saja lah. Nah, caranya bagaimana? Sangat mudah, ini supaya nanti punya keadilan, adil kita bisa mendapatkan hadiah itu. Nah, yang pertama follow EJ-nya PLN, at PLN Kalbar. Yang kedua share post di IG Story dan tag juga at PLN Kalbar. Kemudian like and comment di post ini mengenai materi yang disampaikan secara singkat, serta tag tiga orang teman yang anda punya di dalam Twitter itu. Nah, nanti teman-teman tim dari PLN akan memilih lima orang pemenang untuk mendapatkan hadiah tentu dengan komentar yang sangat paling menarik. Pemenang akan diumumkan melalui IG Story dan akan dihubungi langsung melalui DM, direct messenger. Nah, energi optimisme. Baik, saudara peserta yang saya banggakan, saya bahagia hari ini menjadi moderator. Tidak semua bisa. Dan ini yang pertama dalam seminar daring saya menjadi moderator. Biasanya kalau di luar itu, nah, tangan saya bergerak semua. Tapi hari ini saya harus di posisi tidak boleh bergerak, kata yang berdua tadi. Baik, Pak Samuji, Bapak sudah siap untuk menyampaikan ini? Insya Allah siap, Bapak. Baik, Mas Adit, presentasi beliau. Baik, saya beri kesempatan kepada Bapak Samuji Almagetani untuk menyampaikan makalah yang telah Bapak sampaikan. Saya tidak perlu bacakan lagi, nanti biar kita sama-sama menyimak makalah yang Bapak sampaikan. Di ujung sana, Bang Daniel siap-siap juga setelah Pak Samuji, nanti langsung diteruskan oleh Bapak. Nanti baru kita buka sesi tangan jawab. Silakan Pak Samuji. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robis rohli sotri wayasir li amri wahlul uqdatam milisani yaqpaukoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan, Profesor Dr. Insinyur Iqbal, Yang saya hormati juga Bapak Dr. Insinyur Junedi, MSC, Bapak Dr. RD, MSI, dan juga Bapak Arianto, Bapak Haji Muhammad Arianto, yaitu Ketua Masyarakat Kelistik Indonesia, Bapak Dr. Haji Martoyo, MA, sebagai Dekan Fisib, dan juga Pak Aditya Darmawan. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan peran Kelistrikan dalam mendorong pertumbuhan atau kegiatan ekonomi di Kalimantan Barat khususnya dan juga di Indonesia pada umumnya. Pak Didit bisa dibantu share materinya, Pak Didit. Baik. Saya perkenalkan nama saya Samuji sebagai Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan. Bagian Niaga dan Pelayanan Pelanggan ini berhadapan langsung dengan para pelanggan dan juga kebutuhan listrik bagi para investor. Next. Lanjut, Pak. Baik. Sebelumnya kami akan menyampaikan visi dan misi PT PLN Persiro, di mana visinya yaitu diakui sebagai perusahaan kelas dunia, unggul dan terpercaya, dengan bertumpu pada potensi insani. Misinya yaitu menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Dua, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Ini inline dengan tema seminar kita dan juga poin ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik dapat menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Sangat relevan sekali dengan tema seminar kita. Dan keempat, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Oh iya, saya ini kesempatan kedua untuk melakukan seminar berkesempatan di Untan. Yang pertama, saya membawakan PLN dalam perannya terhadap kewesterian lingkungan, Bapak, waktu itu, di Fakultas Lingkungan. Lanjut, Mas Didik. Lanjut, Mas. Baik. Kami akan sekilas menyampaikan bahwa bagaimana listrik dari power station atau pembangkit itu terdistribusi, kita pakai untuk kegiatan kita sehari-hari, baik kebutuhan sehari-hari maupun untuk kembangan usaha maupun industri. Baik. Listrik pertama kali dibangkitkan di power station atau pembangkitan atau generation. Nanti akan dinaikkan tegangannya menjadi tegangan 150 kV di Gardu Induk. Disalurkan melalui transmisi dengan tegangan 150 kV kemudian diturunkan kembali ke tegangan distribusi atau 20 kV. kemudian diturunkan kembali di distribution subdivision atau trafo-trafo distribusi sehingga tegangan-tegangan tersebut bisa digunakan atau dimanfaatkan hingga ke rumah-rumah. Lanjut, Mas. Baik. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat sistem kelistrikan di Kalimantan Barat terdiri dari beberapa sistem diantara ada sistem katul istiwa di mana daya mampu saat ini adalah 512 megawatt sedangkan bebannya masih 369 megawatt di sistem katul istiwa sehingga ada reserve margin atau cadangan daya ini 143 megawatt sedangkan di sistem-sistem yang lain yang subsistem atau yang isolated ini seperti di Sanggau Putusibau Sintang Nangapinoh Skandau dan Ketapang jadi seluruh Kalimantan Barat ini sudah ada subsistem yang melayani kelistrikan untuk kebutuhan masyarakat di seluruh Kalimantan Barat dengan total daya mampu Kalimantan Barat sebesar 704,9 megawatt sedangkan bebannya secara keseluruhan Kalimantan Barat adalah 515,9 megawatt lanjut baik baik sedangkan wilayah pengusahaan PLN unit induk wilayah Kalimantan Barat di tahun 2020 meliputi area Singkawang area Pontianak area Ketapang area Sanggau dimana area Sanggau ini meliputi ada 5 kabupaten yaitu Kabupaten Sanggau Kabupaten Skardau Kabupaten Sintang Kabupaten Melawai dan Kabupaten Kabupaten Sulu sedangkan di area Singkawang itu melayani Kabupaten Sambas dan Kabupaten Singkawang serta Kota Madya Singkawang dan juga Kabupaten Bengkayang sedangkan di area Pontianak itu melayani Kabupaten Mempawah Kabupaten Landak Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya di Ketapang ada Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara Berikut adalah gambaran rasio elektrifikasi artinya di Kalimantan Barat masyarakat yang berlistrik di Kalimantan Barat sudah sebesar 98,6% dengan 91,89% dilistriki oleh PLN selebihnya di pulau-pulau yang terpencil itu masih dilistriki oleh Pemda Bapak Berikut adalah perbandingan konsumsi listrik per kapita ini dibandingkan dengan tentara-tentara negara kita yaitu Indonesia masih sangat rendah konsumsi listriknya yaitu sebesar 1.064 KWH tapi hal ini meningkat dari tahun ke tahun dari 2014 sampai dengan 2018 2019 ini sudah meningkat sebesar 1.064 KWH Bapak jadi indikator kemarjian ekonomi suatu negara diukur dari konsumsi energi per kapitanya nilai Indonesia masih 1.064 KWH per kapita jauh dari angka negara tetangga sekalipun dengan mengoptimalkan listrik yang tersedia ekonomi Indonesia diharapkan akan semakin meningkat lanjut Bapak Adityo berikut adalah tarif dasar listrik tarif rata-rata listrik itu sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang PLN tidak menaikkan tarif listrik justru malah berangsur-angsur dari tahun ke tahun turun Bapak tarifnya mengapa turun karena bauran energi daripada pembangkit pembangkit kita sudah banyak yang menggunakan bahan bakar yang lebih murah Bapak jadi bahan bakar yang lebih mahal itu di off-con gitu Bapak sudah digantikan dengan pembangkit yang lebih murah jadi untuk tegangan rendah tarif rata-ratanya yaitu 1.467 dengan tegangan menengah 1.115 dan tegangan tinggi tarif tegangan tinggi 997 lanjut Bapak berikut adalah perbandingan tarif listrik di beberapa segmen di Indonesia seperti Malaysia Thailand Singapura Indonesia beberapa segmen memang masih ada yang lebih tinggi namun di beberapa segmen yang lain tarif yang lain Indonesia masih lebih rendah contohnya untuk keperluan rumah tangga dan bisnis Indonesia 1.467 di Malaysia lebih rendah tapi di bisnisnya Malaysia lebih tinggi dibandingkan Singapura dan Filipina jauh lebih tinggi untuk tegangan tingginya di tarif 997 sedangkan di Malaysia lebih rendah 1% sedangkan di Thailand Singapura dan Filipina masih jauh lebih tinggi Bapak di Vietnam saja yang lebih rendah daripada kita Bapak lanjut Bapak Baik saya akan menyampaikan peranan PLN dalam mendorong kegiatan ekonomi khususnya di Kalimantan Barat lanjut Pak Baik Peranan kelistrikan dalam mendorong kegiatan ekonomi tenaga listrik sangat penting bagi peningkatan kejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya dan dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya syarat listrik dapat mendorong kegiatan ekonomi yaitu satu ketersediaan listrik harus cukup suplenya kedua listrik harus andal alias tidak mati-mati tadi disampaikan oleh Pak Dekan bahwa kelayang tadi menyebabkan gangguan jadi terima kasih Pak Dekan atas dukungannya dan ketiga harga tentunya harus ekonomis tidak terlalu mahal agar para investor juga berminat untuk berinvestasi di Indonesia jadi listrik untuk mendorong ekonomi selalu berkaitan dengan produksi dan konsumsi sebagian besar proses produksi dan konsumsi membutuhkan energi tenaga listrik dalam implementasinya setiap kegiatan pengembangan ekonomi yang umumnya berkaitan dengan pembangunan atau investasi tersedianya tenaga listrik selalu menjadi syarat yang diminta oleh investor bahwa listrik merupakan bagian daripada infrastruktur nasional yang memang diperankan untuk mendorong perekonomian yang dimaksudkan menggerakkan perekonomian ini ialah listrik diharapkan bisa memunculkan industri atau pabrik-pabrik industri muncul maka akan tercipta lapangan kerja adanya lapangan kerja bisa meningkatkan daya saing atau pemberdayaan masyarakat atau empowering secara ekonomi sosial dan budaya kemudian produk bisa dihasilkan dari dalam negeri akan tetapi kalau listriknya tidak ada industri tidak akan tumbuh lapangan kerja tidak tercipta penghasilan masyarakat tentunya akan rendah ini yang harus diperhatikan saat ini di masa pandemi COVID-19 ini banyak industri yang collab baik di Kalimantan Barat baik di sektor industri maupun di bisnis perhotelan tingkat ukupansi hotel misalnya sudah sangat turun di bawah 10% sehingga banyak karyawan yang dirumahkan tantangan kita saat ini Maka untuk mendukung ekonomi daerah mencakup tumbuhnya industri kecil dan menengah peranan industri besar serta benefit bagi sektor pendidikan dan kesehatan dibutuhkan keamanan pasokan energi yang memadai khususan energi listrik dari listrik tadi saya sampaikan bahwa akan muncul suatu industri-industri dari industri akan menyerap tenaga kerja menciptakan lapangan kerja tadi jadi ingin yang kita harapkan adalah bisa pemberdayaan masyarakat bisa meningkatkan daya beli masyarakat disitu juga akan muncul usaha-usaha industri bukan hanya untuk penerangan juga industri rumah tangga dari kegiatan pabrik akan ada multiplayer efek di sekitar daripada pabrik tersebut akan ada group pool jadi misalnya ada rumah makan yang melayani karyawan terus muncullah disitu toko-toko sembako seperti itu sehingga meningkatkan produktivitas maupun daya beli masyarakat sekitar dari kegiatan industri akan muncul hotel hotel akan menyerap petani sayur petani buah maupun dari agriculture dan juga dari wisatanya di masa sekarang yang merupakan cerita presiden Indonesia bahwa kita sudah memasuki industri 4.0 dan e-commerce yang saat ini di masa pandemi covid ini e-commerce mendapat windfall atau rejeki nombok atau durian runtuh sangat relevan dengan kondisi saat ini nah sebagai supporting yang utama listrik sangat menjadi supporting daripada backbone dari industri 4.0 atau e-commerce ini karena semuanya serba semuanya serba internet atau internet adalah segalanya atau internet of thing dalam industri 4.0 atau nama trendnya adalah otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik istilah ini mencakup sistem cyber fisik internet of internet of thing atau internet untuk segalanya komputasi awan komputasi kognitif atau kecerdasan buatan salah satu program kelistrikan yang mendukung industri 4.0 adalah smart grid daripada kelistrikan kita listrik juga merupakan jendela peradaban banyak saudara-saudara kita yang belum melistrik listrik juga tadi mengemban misi sosial melistriki listrik perdesaan-perdesaan yang belum melistrik sehingga diharapkan dari desa-desa tersebut dapat mengakses informasi bisa menonton televisi bisa mengakses internet sehingga mereka bisa belajar bagaimana gaya hidup yang sehat bagaimana meningkatkan tarif kesehatan bagaimana budaya-budaya modern yang baik seperti itu jadi saya maksudkan listrik sebagai jendela peradaban disitu listrik juga sebagai gerbang informasi bahwa dengan adanya listrik akan ada informasi melalui internet BTS BTS dibangun jadi bisa menghasil internet melalui wifi atau kabel of stick tentunya harus disupport oleh listrik sehingga masyarakat bisa melihat informasi dunia luar bagaimana meningkatkan tarif kesehatannya sosial budayanya dan juga listrik dapat meningkatkan kekusukan dalam ibadah dalam spiritual bisa mengaji bisa melakukan kajian-kajian kapanpun listrik juga turut mencerdaskan kehidupan bangsa dalam hal pendidikan seperti yang kita lalui ini seperti halnya kita ini walaupun kita tidak dapat bertemu kita bisa meeting zoom seperti ini melalui virtual meeting seperti ini kegiatan belajar mengajar tetap bisa kita laksanakan lanjut Pak berikutnya berikutnya adalah ilustrasi bahwa infrastruktur listrikan mendorong pertumbuhan ekonomi ini seperti di sambas seperti siantan ini adalah pabrik-pabrik karet jadi melalui peningkatan infrastruktur listrik yang baik akan mendorong tumbuhnya industri dan pertumbuhan ekonomi di sekitarnya dan menciptakan group pool baru lanjut Pak ini listrik saya sebutkan tadi sebagai gerbang informasi sebagai jendela peradaban bahwa ini yang saudara-saudara kita di daerah landak yang belum listrik baru bulan lalu diresmikan oleh bupati landak Alhamdulillah bisa menikmati listrik seperti ini listrik sebagai jendela peradaban gerbang informasi pendorong kegiatan ekonomi baik UMKM juga meningkatkan kesihatan karena banyak alat-alat kesihatan sekarang sudah modern dengan menggunakan peralatan listrik pendidikan dari adik-adik kita yang belajar pakai lilin atau pakai lampu tiplok sudah bisa mengakses listrik menggunakan listrik dengan baik sehingga dia bisa belajar kapan saja yang dia mau lanjut selanjutnya listrik PLN juga turut menjaga ketahanan pangan bahwa listrik juga bisa dimanfaatkan untuk pumpa-pumpa irigasi sehingga petani dapat bercocok tanam tanpa menunggu musim hujan sehingga dengan begitu bisa meningkatkan produktivitas daripada petani tersebut inilah harapan-harapan kita jadi listrik bukan hanya untuk penerangan tapi untuk meningkatkan kegiatan kita dalam berusaha lanjut Pak Adityo selanjutnya elektrifying agriculture listrik juga bisa mendukung produktivitas daripada petani-petani buah kita baik ini untuk kopi baik untuk buah naga ini listrik sebagai supporting dalam agriculture ini jadi untuk buah naga ini pemberian cahaya yang cukup di malam hari itu akan membantu penyerbukan yang sempurna sehingga meningkatkan produksi buah naga umumnya masa panen buah naga adalah 6 bulan sekali dengan teknik penyinaran yang tepat tanaman buah naga bisa panen di luar musim demikian bapak lanjut pak listrik juga bisa untuk meningkatkan produktivitas usaha peternakan contohnya seperti ini lanjut saja bapak lanjut pak nah di samping itu listrik juga menjadi supporting untuk menggerakkan motor-motor listrik yang berfungsi untuk kincir tambah udang sehingga dengan kincir itu udang akan mendapatkan oksigen yang cukup sehingga lebih produktif lagi nanti lanjut pak nah di samping itu listrik juga saya dengar tadi ada bapak wali kota bapak saya sudah pernah menghadap ke beliau kita untuk berkolaborasi untuk menciptakan kawasan pujasera pusat jajan terbada atau smart kuliner atau kuliner pintar ini sehingga kita dapat mendukung pelaku usaha UMKM itu meningkatkan omsetnya sehingga dapat memberdayakan masyarakat-masyarakat di sini apalagi di masa COVID ini mak mohon maaf ini saya ambil sebelum pandemi COVID bapak jadi social distancing belum belum ada jadi nanti bisa dikondisikan seperti protokol kesehatan COVID ini bapak jadi dengan adanya listrik yang tempat kawasan kuliner yang bagus akan mendorong masyarakat itu untuk untuk senang kita akses internetnya juga ada bapak kita layani dengan SPLU SPLU ini stasiun pengisian bahan stasiun pengisian listrik umum bapak jadi pedagang-pedagang UMKM tinggal ngecok di situ bapak tinggal ngisi vouchernya terus kita juga kolaborasi dengan anak perusahaan kami ICON Plus untuk penyiapan atau penyediaan infrastruktur informasi atau internetnya bapak lanjut bapak baik bapak demikian yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata sekian dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Pak Samuji sudah menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Pak Samuji sudah menyampaikan materinya nanti sekalian sebelum bisa buka diskusi saya akan rekap dulu apa-apa yang untuk mengingatkan kembali kepada peserta ini supaya ingat dan peserta boleh mempersiapkan pertanyaannya kalau misalnya tidak cukup waktunya bisa dituliskan di halaman chat itu baik Saudara Saudara Daniel sudah siap halo Bang Daniel sudah siap sambil menunggu koneksi dengan Bang Daniel di rektorat Universitas Tanjung Pura halo Bang Daniel halo saya telpon di dalam daftar ada beberapa peserta seminar maksud saya ada beberapa wartawan yang sudah bergabung mudah-mudahan nanti bisa di share ke apa ke media masing-masing ada pontianak pos ini tidak tanggung-tanggung direkturnya langsung turun itu Pak Salman ada suara pemberit ada tribun ada antara ada airmor dan lain-lain mudah-mudahan materi seminar kita ini lebih banyak bisa didistribusikan ke media halo Saudara Daniel ya sudah siap sudah siap Pak oke speaker Bapak dihidupkan sudah sudah oke halo Bang Daniel ya halo oke Pak Daniel sudah siap silakan Pak Daniel kalau bisa 20 menit atau 10 menit 10 menit 15 sampai 15 menit saya pikir cukup dan nanti banyak peserta yang bisa ikut ikut share untuk berbagi pengalaman berbagi informasi karena sebagian ada yang dari Kapasulu yang baju merah Yohanes Pitalisius itu dari Kapasulu dia sudah lapor banyak desa-desa di kampung kami yang masih gelap bulitan jangankan mau ekonomi mau terang saja masih bermasalah silakan Bang Daniel waktunya saya serahkan kepada Bapak baik terima kasih Pak Moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua kami mungkin perlu ada beberapa hal yang harus diklarifikasi Pak ya jadi dalam hal ini kami mewakili dari pihak Untan ya bukan MKI sehingga logo yang kami pakai di dalam presentasi ini adalah logo Universitas Tanjung Pura ya ini berarti tidak ada kaitan dengan MKI tapi kami sebagai institusi apalagi kebetulan saya di bidang kelistrikan sangat senang dengan adanya acara ini sehingga menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada pihak panitia sehingga acara ini bisa terselenggara ya tadinya acara ini akan dibawakan oleh Bapak Wakil Rektor 4 tapi kebetulan kepadatan acara yang ada pada beliau sehingga saya yang diminta karena juga sebagai staf ahli dari WRA 4 untuk menyampaikan presentasi hari ini PRD ya baik kami mulai peran kelistrikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat next jadi pada dasarnya kami hanya akan menyampaikan agenda lima lima agenda pertama bagaimana indikator listrik dan ekonomi sekarang yang kedua pertanyaannya adalah apakah antara listrik dan ekonomi itu ada korelasi yang ketiga mengenai peran dan tantangan kelistrikan terkait dengan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang keempat kami akan coba sedikit menyampaikan bagaimana potensi energi primer lokal dan yang terakhir mungkin ada sedikit rekomendasi yang bisa nanti kita diskusikan next baik jadi dalam hal ini saya akan menyampaikan sejumlah indikator terkait dengan listrik dan indikator yang terkait dengan ekonomi ya next nah pada tabel ini ada lima kolom ya kolom satu dua tiga khususnya kolom dua dan tiga ini adalah indikator ekonomi sedangkan kolom empat dan lima ini adalah indikator listrik jadi kami kebetulan akan menyampaikan tentang apa listrik dan ekonomi ini melihat dari ketersediaan data untuk keredekatan data ke presentasi berikutnya sehingga data yang kami sampaikan sesuai dengan yang kami miliki dan yang tersedia itu adalah data sejak tahun 2015 sampai data tahun 2018 ya nah dari indikator ekonomi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat ya itu dari tahun ke tahun memang menunjukkan kenaikan dari 4,88% pada tahun 2015 menjadi 5,06% pada tahun 2018 ya kenaikan ini juga berdampak pada income per kapita dari masyarakat kita yang tadinya dalam satu tahun pada tahun 2015 penghasilan per kapita itu 21,5 juta rupiah ya kemudian pada tahun 2018 penghasilan per kapita masyarakat Kalimantan Barat itu adalah 24,1 juta rupiah jadi ada kenaikan penghasilan kemudian kemudian kita perhatikan pada kolom 4 dan 5 ini adalah indikator kelistrikan berdasarkan data historis yang kami miliki kemudian setelah kita olah maka kami dapat menghitung ternyata konsumsi listrik per kapita per orang per tahun satu orang per tahun selama ini hanya mengkonsumsi sebesar 380,21 KWH pada tahun 2015 tapi seiring dengan kenaikan income per kapita maka ternyata ada kenaikan konsumsi energi listrik per kapita pada tahun 2018 itu meningkat menjadi 437,54 KWH per orang per tahun di sisi lain ada satu lagi indikator kelistrikan adalah rasio elektrifikasi atau RE dalam hal ini kami mencoba juga mengolah data dari KWH produksi dari jumlah pelanggan dari jumlah penduduk dengan beberapa asumsi maka kami coba menghitung ternyata rasio elektrifikasi yaitu rasio rumah tangga berlistrik di Kalimantan Barat pada tahun 2015 itu adalah 70,17% kemudian sampai pada tahun 2018 jumlah rumah tangga di Kalimantan Barat yang telah berlistrik itu baru mencapai 82,43% dan ini kalau kita lihat dari indikator ekonomi dan indikator listrik sepertinya ada korelasi penghasilan bertambah konsumsi bertambah kemudian kalau saya balik RE rasio elektrifikasi bertambah maka konsumsi listrik per kapita juga bertambah mungkin ini dibarangi karena income per kapitanya juga bertambah baik next nah ini satu indikator yang cukup sering digunakan yaitu intensitas energi listrik intensitas energi listrik itu didefinisikan sebagai besar konsumsi energi listrik dibagi dengan produk domestik brutal atau PDB atau PDRB istilah kita kalau menggunakan indikator intensitas energi listrik kami dapatkan ternyata pada tahun 2015 intensitas energi listrik itu adalah 13,567 KWH per seribu rupiah kemudian pada tahun 2018 intensitas energi listrik ini menjadi 12,228 KWH per ribu rupiah mungkin di slide berikutnya saya bisa nanti jelaskan tentang intensitas ini next nah dari dua slide sebelumnya saya melihat bahwa konsumsi listrik per kapita masih jauh dari target nasional target nasional konsumsi listrik per orang per tahun itu adalah 1400 KWH pada tahun 2024 nah sementara tadi kita masih dalam kisaran 200-300 kemudian rasio elektrifikasi sudah mendekati target nasional pada dasar yaitu ditargetkan sampai tahun 2024 Indonesia semua rumah tangganya sudah berlistrik atau RE 100% ini target dari pemerintah kemudian intensitas listrik tadi sekitar 13 kemudian sekitar 12 KWH per ribu rupiah ini masih sangat tinggi jadi untuk membaca intensitas di coba slide sebelumnya slide sebelumnya ya misal pada tahun 2018 intensitas listrik kita adalah 12,228 KWH per ribu rupiah ini kalau dibaca untuk menaikkan PDRB Kalimantan Berat sebesar seribu rupiah energi listrik yang dikonsumsi itu sebesar 12 KWH kalau satu KWH kita hitung seribu maka untuk menghasilkan kenaikan PDRB sebesar seribu rupiah itu kita mengkonsumsi listriknya sebesar 12 ribu dengan perkataan lain ini masih sangat tinggi intensitas listriknya atau ini sebenarnya Kalimantan Barat belum produksi dalam menggunakan listrik lebih kepada konsumsi nilai ini seharusnya dibuat serendah mungkin sehingga setiap konsumsi listrik dalam KWH itu menghasilkan pertambahan PDRB yang lebih besar nah angka ini seharusnya dibuat serendah mungkin ini menunjukkan produktivitas nah dalam kondisi angka seperti ini kita untuk sementara saya dapat katakan kita ini masih konsumtif listriknya belum produktif next poin yang ketiga yang keempat konsumsi energi listrik ini kami dapatkan dari data memang masih dominan oleh rumah tangga ya konsumen PLN Kalimantan Barat ini dominannya rumah tangga seperti kita ketahui rumah tangga mungkin sebagian besar adalah konsumtif dipergunakan untuk penerangan mungkin untuk yang lain-lain tapi untuk kebutuhan keperluan rumah tangga bukan untuk hal yang produktif ini mungkin ada juga kaitannya dengan intensitas energi listrik yang tinggi tadi next baik dari data-data tadi sebenarnya ya kami dapat sampaikan bahwa mungkin ada korelasi tapi kami ingin menyampaikan hasil penelitian yang ada selama ini tentang bagaimana hubungan antara listrik dan ekonomi next ya tolong di ya terima kasih ada banyak penelitian yang meneliti apakah antara listrik dan ekonomi ada korelasi disini kami teliti maka kami sampai pada tiga hasil penelitian yang paling pokok penelitian yang pertama ini dari sejumlah penelitian yang ada di luar dan di dalam korelasi jangka pendek ada hubungan kausalitas unidireksional artinya ada hubungan sebab akibat satu arah dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi itu menyebabkan pertumbuhan konsumsi ini jangka pendek ya jadi pada jangka pendek sepertinya pertumbuhan ekonomi yang membuat orang mengkonsumsi listrik jadi belum seperti sebagaimana yang kita harapkan adanya peran listrik untuk mendorong ya baru kepada karena sejahtera masyarakat bisa membeli listrik untuk kebutuhan sehari-hari baik di penelitian kedua next hasil penelitian sudah menunjukkan dalam jangka panjang ternyata terdapat hubungan kausalitas bidireksional ini adalah hubungan sebab akibat timbul balik dalam jangka panjang timbul hubungan bahwa pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan pertumbuhan konsumsi listrik sebaliknya pertumbuhan konsumsi listrik akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi ini hasil penelitian pada jangka panjang hubungan ini terjadi bahwa listrik akan mendorong pertumbuhan ekonomi next satu penelitian lagi satu hasil bukan satu penelitian dari jumlah penelitian yang banyak kesimpulannya bahwa dalam jangka panjang pasokan listrik yang besar yang tersedia cukup besar itu akan dapat memastikan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam bahasa lain dalam jangka yang panjang energi listrik ini adalah salah satu kapital untuk meningkatkan ekonomi suatu daerah jadi dari hasil-hasil ini saya sependapat sebagaimana pembicara sebelumnya hasil penelitian menunjukkan bahwa listrik ini pada akhirnya akan mendorong ekonomi masyarakat next apa peran dan tantangan ketenaga listrik di wilayah kita khususnya ya next ini peran yang di amanahkan berdasarkan undang-undang ketenaga listrikan nomor 30 tahun 2009 tenaga listrik perannya sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional sehingga karena perannya yang sangat strategis maka listrik itu dipegang oleh negara nah tujuan nasional yang dimaksud tadi adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata ya di seluruh wilayah Indonesia ini adalah amanah dari undang-undang ketenaga listrikan nomor 30 tahun 2009 next nah dalam kaitannya dengan wilayah yang paling mantan barat peran kelistrikan ini baik langsung maupun tidak langsung ini akan sangat penting dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia ya dengan listrik yang baik maka pendidikan di sekolah-sekolah di perguruan tinggi di setiap pelatihan keahlian kecakapan skill itu akan terdorong karena ketersediaan listrik maka kemampuan menggunakan teknologi yang menggunakan energi listrik terfasilitasi terus yang kedua sebagaimana kali disinggung oleh pembicaraan pertama penyediaan listrik yang produktif itu adalah untuk industri karena dampak dari industri akan meningkatkan nilai tambah dari suatu produk kemudian padat karya dampaknya cukup kepada peningkatan income per kapita masyarakat kemudian yang ketiga dengan persediaan listrik maka industri jasa dan konstruksi jasa dalam ini bisa perhotelan restoran dan yang lain-lain kemudian konstruksi baik dari sain teknik manajemen dan usahaan akan mampu untuk berkembang dan bersaing kemudian perang yang selanjutnya adalah dalam hal peningkatan kesehatan kemampuan kelistrikan suatu daerah memungkinkan untuk pemanfaatan teknologi-teknologi kesehatan kemudian air bersih dengan listrik itu akan banyak tersedia untuk dikonsumsi selanjutnya listrik itu bisa menopang sisi informasi dan komunikasi nah dengan adanya informasi dan komunikasi maka sikap keputusan bisa diambil lebih cepat manajemen lebih baik dan itu berdampak kepada efisiensi sehingga ini mendorong pertumbuhan selanjutnya penyediaan listrik untuk pembangunan sosial ekonomi masyarakat maka listrik yang kami maksudkan disini perannya adalah listrik perdesaan tadi kami menyampaikan sekitar 82% per tahun 2018 mudah-mudahan di tahun ini sudah di atas lebih baik walaupun belum sampai 90 tapi sudah sangat mendekati target nasional pada tahun 2024 next apa tantangan dari kelistrikan di wilayah Kalimantan Barat ini sebenarnya tantangan ini adalah yang pertama isu global mengenai bisa di 5 menit bisa diringkas sampai dengan halaman isu lingkungan global warming ini sudah komitmen dari pemerintah untuk memperkecil atau mereduksi emisi CO2 gas rumah kaca sementara dominan di Kalimantan Barat masih menggunakan bahan bakar fosil ya terus tantangan berikutnya efisiensi penggunaan teknologi yang ada saat ini diharapkan harus yang mempunyai efisiensi tinggi sehingga harga yang tadi di slide pembicara pertama harus ada listrik yang andal ketersediaannya cukup dan harga yang bersaing maka salah satunya adalah meningkatkan efisiensi pembangkitan selanjutnya tantangan berikutnya adalah listrik di Kalimantan Barat itu sudah ada sekitar 30 tahun yang lalu terutama di kota-kota besar infrastruktur ini sudah tua pertumbuhan masyarakat dan perkembangan konsumsi listrik sudah meningkat jaringan ini mungkin sudah tidak mampu lagi maka ini tantangan bagi pihak Kalimantan Barat untuk meremajakan jaringan-jaringan yang sudah tua kemudian meredesign infrastruktur di kota-kota yang tadinya kecil sekarang sudah bertembang pesat sehingga tidak ada lagi piang listrik yang berada di tengah jalan dan sebagainya ini tantangan karena ini perkembangan di kota sudah sangat cepat kemudian PLN mungkin perlu lebih berkempanye tentang penggunaan listrik yang produktif karena intensitas energi listrik yang kita hitung tadi itu masih tinggi yang berikutnya rasul elektrifikasi ini adalah peranan untuk bagaimana listrik meningkatkan sosial ekonomi masyarakat perdesaan selanjutnya infrastruktur itu harus ditingkatkan baik dari sisi pembangkitan baik dari sisi transmisi dan sisi distribusi ini terus berkembang mungkin suatu saat transmisi ini sudah sampai ke kapuas hulu dan sebagainya kemudian menjaga pasokan energi listrik tersedia dan cukup ini harus dijaga seperti tadi disampaikan oleh pembicara utama dan hasil dari sebuah penelitian untuk jangka panjang kalau energi listrik tersedia banyak dan cukup dia akan menjadi kapital bagi industri dan ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi selanjutnya menjaga kualitas pelayanan jadi masa putus dan seringnya putus harusnya semakin kecil next baik oke kalau kita bicara potensi energi kaitannya kepada bagaimana menjaga energi listrik berkesenyambungan baik next kita kita punya energi baru energi nuklir sementara ini masih teoretis belum sampai pada tingkat kepercayaan yang sangat tinggi tapi terindikasi bahwa Kalimantan Barat mempunyai dua elemen dua unsur yaitu thorium dan uranium ini masih hanya wacana kita belum mampu membuktikan secara nyata bahwa dari literatur yang disampaikan pada rencana umum energi daerah beruat kita memiliki thorium sebesar 4767 ton yang ada di kabupaten ketampang kalau ini dijadikan listrik maka listriknya setara dengan 52.437 terawatt hour ini sangat besar sekali sedangkan uranium kita memilikinya sebesar 26.021 ton diperkirakan di sekitar kabupaten melawi kalau dibangkinkan listrik ini besar juga sekitar 988 terawatt hour baik mungkin saya hanya memberikan ilustrasi konsumsi listrik di Kalman Tan Barat hanya sekitar masih sekitar 2.000 gigawatt hour per tahun kalau pada satu saat menjadi 10.000 gigawatt hour per tahun dengan menggunakan nuklir terutama thorium kita mampu bertahan selama 575 tahun tanpa memprodukkan tanpa mengimpor energi listrik dari luar cukup dengan energi nuklir ini ini ilustrasi karena angka-angka yang disini keyakinannya masih belum dapat kita pastikan next energi terbarukan yang lain kita punya sawit sawit ini punya biomasa sekitar 50% ke atas 50-70% dari setiap ton kelapa sawit itu biomasa kalau kita konversi ke dalam listrik per tahun kita dapat 4,04 terawatt hour ini besar besar sekali kemudian panas bumi kalau dari data yang kami dapat kita dapat membangkitkan listrik 688 gigawatt hour kemudian air walaupun kecil-kecil ini ada di semua kebupaten kalau dipayakan ini akan mampu menghasilkan listrik 322,6 gigawatt hour per tahun energi ini energi potensi lokal baik next terakhir rekomendasi next pertama kalau kita ingin melakukan pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan ini sama juga artinya dengan kita harus membangun sektor kelistrikan yang berkesinambungan karena tadi dari pemberitahat pertama kemudian dari hasil riset antara listrik dan ekonomi ada korelasi yang kedua kita harus terus meningkatkan efisiensi sehingga intensitas energi listrik makin tahun makin berkurang dan ini menunjukkan tingkat produktivitas penggunaan listrik untuk setiap peningkatan PDRB yang ketiga harus mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan ini isu global yang terakhir untuk peran bagaimana listrik bisa meningkatkan ekonomi maka harus ada koordinasi dan sinergi dari pemangku kepentingan terkait bagaimana menyediakan energi primer untuk listrik supaya tetap tersedia dalam jumlah yang cukup dan baik next baik itu presentasi kami yang terakhir mudah-mudahan dapat dipahami jika ada hal-hal yang tidak berkenan kami minta maaf kami kembalikan ke Pak Moderator dengan mengucapkan bilahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih peserta seminar pada siang hari ini saya monitor dari awal tadi ada beberapa yang sempat anggota kita 150 posisi sekarang 138 yang masih bertahan mudah-mudahan sampai akhir bertahan saya akan mengulang sedikit presentasi Pak Samuji silakan nanti dipersilahkan tapi saya ingin memilih 4 orang yang saya pilih untuk bertanya dan selanjutnya nanti ada 4 orang lagi saya akan memilih 4 orang yang masih bertahan ini ini dedengkot-dedengkot listrik dan dedengkot-dedengkot ekonomi nah salah yang apa yang doktor apa segala macam itu siap-siap saja untuk untuk bicara dari presentasi Pak Samuji tadi listrik itu mendorong ekonomi itu sudah jelas tadi dilihatkan gambar-gambar bagaimana orang berproduksi dan seterusnya kemudian ada kecukupan energi listrik yang sudah dimiliki oleh Kalimantan Barat yang bisa kita distribusikan untuk mendukung kegiatan ekonomi kemudian subsistem di masing-masing kabupaten kota itu sudah cukup handal sehingga dan itu saling supply menurut dalam realitasnya sudah saling supply kalau bengkai yang kurang nanti dari Pontianak bisa supply kalau Kaposulu kurang dari Sintang bisa supply sudah seperti itu sehingga saya yakin listrik kita semakin hari semakin baik kemudian ada tarif listrik yang menurun tadi disampaikan oleh Pak Samuji juga nah nanti walaupun nah sementara cat-cat yang ada di tempat kita banyak ada banyak protes nanti mungkin Pak Samuji bisa komentari itu kemudian Indonesia walaupun kita masih rendah tetapi kita yakin bahwa ke depan dengan bangkitnya 35 ribu megawatt yang diusahakan sudah diusahakan dan tambahan-tambahan itu listrik kita akan semakin baik bagaimana kontribusi listrik ke ekonomi Pak Samuji menyampaikan ada lima hal yang pertama syarat mutlaknya itu harus supply cukup ya Pak ya Pak Samuji ya yang kedua tidak mati-mati seperti yang disampaikan oleh Pak Daniel tadi ekonomi harga jual gubernur itu ngomel-ngomel beliau itu listrik kita masih mahal macam mana nanti tinggal celusinya seperti apa didukung pemerintah juga supaya ketersediaannya bisa cukup dan karena apa karena dalam tataran internasional seperti yang saya baca bahwa listrik itu bukan sudah kebutuhan lagi tapi sudah human human rights sudah hak azazi manusia sehingga seperti hak hidup hak bernafas hak demokrasi dan seterusnya termasuk juga adalah listrik adalah bagian dari human rights terdistribusi ke pengusaha secara adil dan murah ini yang disampaikan oleh Pak Samuji tadi dan kita berharap ada trik-trik yang bisa kita lakukan kemudian dari Bang Daniel ada tadi nuklir energi nuklir itu ternyata kalau kita punya kita bisa optimalkan walaupun sekarang masih dalam tataran teoretik itu bisa meng-cover kebutuhan listrik kita sampai 750 tahun kemudian EBT lokal dengan 5,01 terawatt itu berapa tahun saya nak tahu juga mungkin sekitar 100 tahun jadi kita ya seribu tahun ke depan itu dengan apa dengan dua ini masih bisa masih mampu untuk menyediakan listrik meremajakan tiang-tiang sehingga tidak berada di tengah jalan itu juga menjadi apa sorotan tadi sebagai sebuah bentuk tantangan dan tidak putus-putus seperti disampaikan oleh Pak Samuji tadi hubungan listrik dengan ekonomi jelas ada tiga kausalitas biodireksional dan ketercukupan sehingga bisa meningkatkan ekonomi itu hal-hal penting yang tadi disampaikan saya akan meminta komentar sebelum saya serahkan kepada para dan kalau yang mau bertanya silakan menulis di chat biar nanti saya baca kemudian saya saya bisa arahkan apa itu yang pertama saya ada empat orang saya minta berbicara hari ini pertama Pak Iqbal Dr. Iqbal habis itu Bang Salman pemimpinan Pontianak Post ada satu lagi Uti Harifi Al-Akfam mudah-mudahan masih ada dan kemudian Pak Muhammad Saleh beliau ada komentar karena sudah ada komentar nanti tinggal ditanggapi oleh Pak Samuji sama Pak Khotma silakan Pak Iqbal Anda saya tunjuk untuk berbicara dalam konsep ini terima kasih Pak Moderator Pak Moderator suara Pak Doktor putus-putus jangan sampai pulsa habis oke lanjut Pak halo Pak Iqbal Pak Doktor Iqbal silakan 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 Bapak sudah oke kalau nampaknya sambungan dengan Pak Iqbal terputus nanti kita kasih kesempatan lagi Pak Salman Salman halo Pak Salman pimpinan Pontianak Post masih monitor kah halo Pak Salman coba coba di cek masih monitor belum Pak Pak Salman halo Pak Salman karena biasanya kalau oke Pak Salman sudah sudah keluar kayaknya dari dari ini berikutnya ini ibu apa Bapak ya Uti Hariti masih aktif anda kemarin chat sama saya katanya banyak persoalan di ketapang silakan saya kasih kesempatan kepada saudara untuk berbicara ya eh mana ni Bapak Uti 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 itu biasa perempuan laki juga anda kan Uti ya halo Pak Uti Pak Uti Pak Uti Kak Kha F Al Ahfa Halo ya ya silakan Bapak berapa menyampaikan apa yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan tema seminar hari ini baik perkenalkan saya Uti Havya Lhafa terima kasih atas waktunya gini Pak saya sebenarnya ingin menyampaikan kelukesah sebenarnya terkait Bapak posisinya dimana yang ada di Kabupaten Ketapang Pak oke seperti yang kita tahu Kabupaten Ketapang kan merupakan salah satu kabupaten yang luas dan besar yang mungkin pemakaian listriknya pun sangat besar kemudian sudah semenjak dua minggu yang lalu listrik di Kabupaten Ketapang ini sering padam dan PLN di Kabupaten Katapang menyampaikan alasan bahwa adanya kabel yang terkena layangan kemudian juga adanya pemeliharaan mesin dan lain sebagainya tapi kemarin saya ada teman saya yang merupakan salah satu teknisi PLN menyampaikan bahwa sebenarnya di Kabupaten Ketapang ini justru malah teknisi yang ada di Ketapang sering berganti-ganti sehingga mungkin pengaturan listrik yang ada di Ketapang ini pun akhirnya berubah karena sering diadakannya pergantian teknisi seperti itu Pak apakah tidak ada SOP atau regulasi yang bisa diberikan oleh PLN Kalbar untuk PLN UP3 Ketapang terkait adanya peningkatan mutu dan kualitas di PLN Ketapang sendiri sehari di Kabupaten Ketapang kemarin paling sedikit mati sudah 5 kali sehari seperti itu Pak mungkin saya ingin menanyakan tanggapan dari Bapak Bapak Samuji mungkin bisa menanggapi pertanyaan saya Pak terkait seringnya listrik di Kabupaten Ketapang ini mati terima kasih oke baik Pak Pak yang beliau sampaikan adalah persoalan kehandalan nanti bisa berbagi antara beberapa teman di 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 room ini juga ada Pak Saiful Saiful Nur mungkin nanti bisa membantu Ada Bang Hendra Ada Mas Adit dan seterusnya bisa membantu Baik, yang kedua Pak Dr. Iqbal, Bapak monitor Halo Bapak Dr. Iqbal Monitor Kalau belum monitor Saya persilahkan Pak Hotma Pak Hotma monitor Monitor Pak Silakan saudara Silakan saudara menyampaikan Sebelum, sementara yang lain Kalau mau bertanya, tolong diisi Di ruang chat Di ruang chat yang ada disitu Saya, biar nanti kita Pilih, jadi Ini satu sesi saja, habis itu selesai Tidak pakai sesi, dua sesi lagi Terima kasih Terima kasih kepada Bapak Dr. Erdi Perkenalkan Nama saya Pak Iqbal sudah hadir Pak Bapak dosen Pak Iqbal dulu Bapak dokter sudah hadir Pak Saya persilahkan Pak Dokter Jadi Pak Dr. Iqbal Tadi Pak Hotma Tapi dia sudah menyalahkan kepada Bapak Silakan Bapak Dr. Iqbal Dr. Insinyur Haji Muhammad Iqbal Arsad MT Baik, terima kasih moderator Saya langsung saja Pertama saya mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh Pak Samuji Saya sepakat bahwa listrik merupakan infrastruktur besar Jendela peradaban Gerbang informasi Kemudian melakukan percepatan Percepatan Di bediang pendidikan dan kesehatan Namun yang perlu kita perhatikan Saya selalu ingin berbicara kondisi real Atau kondisi objektif yang ada di Kalimantan Barat atau di lapangan Yang pertama persoalan rasio elektrifikasi Rasio elektrifikasi itu terbagi dua Yaitu PLN dan non-PLN Yang saya persoalkan adalah Memang di beberapa daerah di Kalimantan Barat Kita masih menemukan banyak sekali desa-desa yang belum menikmati listrik Di antara desa yang paling banyak tidak menikmati listrik Salah satu adalah dari Kabupaten Singgau Dan Kabupaten-Kabupaten lainnya Oleh karena itu Elektrifikasi yang diharapkan oleh masyarakat atau rakyat Adalah elektrifikasi yang Yang apabila dimungkinkan Sepenuhnya bisa dirasakan melalui Koneksi dengan PLN Ya Tetapi apabila ada potensi lokal Yang tersedia 24 jam Saya kira juga tidak menjadi Tentang Selanjutnya beberapa daerah yang mendapat pelayanan Hanya 12 jam Itu saya kira juga Tidak akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Apabila ini akan kita gerakan Karena itu Kondisi pandemi COVID-19 ini Membuat pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh Bahkan internasional itu menurun Bahkan ada beberapa negara yang negatif Oleh karena itu Untuk bangkit dari persoalan Pertumbuhan ekonomi ini Tentu Pemberdayaan basis potensi lokal Ini menjadi sangat penting Terputus lagi Suara itu keluar Oke Kalau begitu Kalau begitu Silakan Pak Hotma Nanti kita Kalau Pak Iqbal belum selesai Bisa dilanjutkan oleh beliau Pertanyaan Pak Iqbal tadi Bagaimana membuat koneksi antara elektrifikasi Antara PLN dan non-PLN Sehingga layanannya bisa menjadi 24 jam Saya pikir itu yang disampaikan oleh Pak Dr. Iqbal tadi Baik Pak Hotma silakan Terima kasih kepada Bapak Dr. Erdi Perkenalkan saya mahasiswa S2 Isipol Mahasiswanya Bapak dosen Erdi Jadi saya ingin beberapa hal yang Disampaikan tadi Beberapa hal yang ingin saya komentari Bapak Pertama tentang Terkait Keamanan infrastruktur PLN Mungkin Apakah tidak sebaiknya Seperti Kembali seperti dahulu Pak Ada penertiban Seperti Layangan Itu sudah Mulai tertib Tapi baru-baru ini kita lihat Sudah mulai marah lagi Pak Jadi Alangkah baiknya ada Aturan yang sangat mengikat Untuk melindungi Keamanan infrastruktur Demikian juga Keamanan dari Masyarakat itu sendiri Yang kedua Pak Seperti mungkin Ada Setelah disampaikan oleh Bapak Dr. Iqbal tadi sedikit Sebenarnya Ingin saya sampaikan Seperti itu juga Masih banyak kekurangan Payanan Keyistrikan di Beberapa daerah Kemudian Terkait dengan Infrastrukturnya juga Pak Saya lihat Di Beberapa daerah Masih banyak Tiang listrik itu Yang sudah Sangat Tidak memungkinkan Ada yang sudah Sangat Mau tumbang Mungkin dari pihak PLN Lebih baik Akan lebih baik Jika meninjau Atau mengontrol Keadaan infrastruktur Dan satu lagi Pak Di daerah-daerah Yang belum Sampai listriknya Saya perhatikan Banyak Hal-hal yang Sangat memprihatinkan Dan sangat Mencemaskan Masyarakat Itu mengalirkan Listrik Itu berani Menggunakan Infra infrastruktur Yang kurang layak Seperti misalnya Bambu Nah Saya pernah Melewati Di daerah Tempat saya kerja Itu Menggunakan Bambu Dan Kabelnya itu Sudah Hampir Menyentuh Sungai Nah ini Saya sangat Ngeri sekali Mungkin dari Pihak PLN Bisa Lebih Diawasi Karena ini Menyangkut Kepada Nyawa manusia Kemudian Yang ketiga Kemudian Yang ketiga Saya Mengingat Yang disampaikan Pak Daniel Tadi Harapan Untuk Masyarakat Kalimantan Barat Bahwa Dengan Menggunakan Nuklir Ini Sangat Menjanjikan Bahwa Buat Masyarakat Kalimantan Barat Jadi harapan Kita Apabila ini Dapat ditindaklanjuti Untuk diladukkan Penelitian Karena ini adalah Buat Kepentingan Masyarakat Kalimantan Barat Dan bangsa Umumnya Terima kasih Bapak Mungkin itu saja Yang saya Bisa saya Sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ada lagi Yang mau bertanya Pak Haryansa Haji Halo Pak Pak Haryansa Haji Mau bertanya kah Halo Iya Mau bertanya Bapak Mau bertanya Oh Oke Kalau ada Yang mau bertanya Mohon Di Di Apa Di 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 chat Di kolom Sebelah Nah Untuk sementara Pak Iqbal Masih Monitor Halo Halo Pak Iqbal Oke Kalau Kalau belum Monitor Saya minta Pendapat Atau Petangkapan Dari Muhammad Saleh Tadi Sudah Di chat Di Apa Di chat Beliau sudah Chat Itu tentang Token katanya Yang bisa diisi Dua kali Apa Ada penjelasan Lain Halo Pak Muhammad Saleh Ya Pak Ada tambahan Apa yang Bapak Chat Itu Kayaknya Sudah dibaca Oleh teman-teman Peserta ini Ada tambahan Lagi Selain itu Saya kira Cukup Pak Terima kasih Cukup Cukup Yang semangat 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 Moderatornya Yang semangat Ada lagi Yang lain Karena di chat Saya ini Belum ada Yang ini Yang mau bertanya Baik Saya kalau begitu Saya persilahkan Kepada Pak Samuji Untuk menanggapi Beberapa Komentar Tadi Dari Pak Uti Persoalan Kehandalan Kemudian mati-mati Sekitar lima kali Sehingga ini tentu Akan berdampak Pada Aktifitas ekonomi Nah Yang kedua Dari Pak Hotman Tadi Pak Hotman Bilang tiga Padahal empat Tiga itu Untuk Pak Samuji Kayaknya Sepertinya Keamanan infrastruktur Harus tertipkan Kemudian tiang-tiang Yang sudah tidak layak Kemudian harus Artinya Unit-unit Yang ada di bawah Bagaimana bisa Menikapi ini Sehingga Apa Apa Penampilan PLN Di luarnya itu Adalah betul-betul Frima Dilihat dari Pandangan masyarakat Yang ketiga Masih dari Pak Hotman Ada masyarakat Yang berusaha Untuk mengelirkan listrik Dengan membuat Tiang bambu Sehingga hampir Menyentuh Sungai Itu akan Tentu akan Membahayakan Kemudian Masih kepada Pak Pak Samuji Dari pertanyaan Pak Doktor Iqbal tadi Bagaimana Karena elektrifikasi Konsep elektrifikasi Menurut beliau itu Ada dua Elektrifikasi Yang dipasilitasi Oleh PLN Dan Elektrifikasi Yang dipasilitasi Secara swadaya Atau Non-PLN Tapi bagaimana Mengkonekkan ini Sedemikian rupa Sehingga kita berharap Elektrifikasi Di desa Tidak lagi 12 jam Tetapi bisa Menjadi 14 jam Mungkin itu Dari 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 Beberapa Yang Kemudian Dari Pak Muhammad Iqbal Tadi ada token Yang Bapak bisa Baca Di 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 Kalau memang Bisa Dijawab Bisa Dijawab Terus Pak Daniel Dapat satu Pertanyaan Bang Daniel Abang dapat Satu pertanyaan Jadi Nuklir Yang menjanjikan Itu Perlu Bagaimana Upayanya Supaya Artinya Dari Kelompok Akademisi Ini Bisa Membuat Meyakinkan Negara Meyakinkan Internasional Nuklir Internasional Indonesia Ini Bisa layak Sebab Kalau ini Bisa kita Lakukan Tentu Ketersediaan Listrik Kita akan Semakin Baik Nah Saya pikir Itu Silahkan Pak Pak Samuji Dulu Karena Banyaknya Ke Pak Samuji Itu Nanti Kalau Misalnya Ada Ada yang Menambahkan Dari teman-teman PLN Silahkan Ditambahkan Silahkan Bapak Samuji Baik Terima kasih Bapak Doktor Edy Atas Pertanyaan Yang Bagus Dan Membangun Daripada Bapak Dan Ibu Saya Beberapa Kali Mengikuti Seminar Apapun Temanya Pertanyaannya Yang Paling Dominan Itu Terkait Tagian Listrik Dan Semoga Semoga Dapat Memuaskan Pertanyaan Dari Bapak Semua Pertanyaan Pertama Dari Bapak Uti Kavi Al-Kafa Bahwa Di Ketapang Semangat Kami Adalah Meningkatkan Keandalan Di sana Memang Sudah Ada Pembangkit Listrik Tenaga Uap Atau PLTU Itu Semata Mata Dibangun Untuk Meningkatkan Keandalan Nah Seperti Kita Taui Bahwa PLTU Atau Sesuatu Barang Baru Itu PLTU Biasanya Ada Baru Pertama Operasi Itu Namanya Babysik Itu Biasanya Mencari Lagunya Bapak Jadi Kadang-kadang Suka Suka Trip Suka Padam Begitu Terus Kadang-kadang Ada yang Perlu Disinkronkan Begitu Bapak Memang Masih Baru PLTU Tapi Semangat Kami Terus Memperbaiki Kalau Tadi Alasannya Karena Pergantian Sif Memang Sesuai Undang-undang Ketangga Kerjaan Semua Operator PLTU Maupun PLTD Maupun Pembangkit Apapun Itu Paling Lama Hanya 8 Jam Harus Ada Sif Atau Pergantian Operator Bapak Itu betul Tapi Bukan itulah Penyebabnya Tadi Lebih pada Karena PLTU Ketapang Ini Yang IPP Indonesia Independent Power Production Ini Ini Ibaratnya Masih Disinkronkan Masih Mencari Lagu Untuk Bergabung Dengan Saudara Pembangkit Yang Lain Itu Untuk Ketapang Tapi Tekad kami Tetap Untuk Menjaga Keandalan Terus 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 Kita Lakukan Perbaikan Demikian Dari Bapak Pertanyaan Dari Bapak Putih Selanjutnya Pertanyaan Dari Bapak Prof Prof Iqbal Terkait Rasio Elektrifikasi Benar Rasio Elektrifikasi Di Kalimantan Barat Ini Secara Total Dibangun Atau Diselenggarakan Oleh PLN Dan Juga Oleh Pemda Atau Masyarakat Setempat Atau Swadaya Bapak Jadi Memang Ada Beberapa Daerah Yang Belum 100% Berlistrik Bapak Seperti Kita Ketahui Bahwa Rasio Elektrifikasi Ini Formulasinya Jumlah Pelanggan Yang Berlistrik Dibagi Jumlah KK Jadi Kalau Satu Rumah Isinya Beberapa KK Antalah Tiga KK Jadi Pelanggan Rumah Itu Satu Tapi Yang Bagi Tiga Seperti Itu Dampak Daripada Formula Ini Yang Kita Perhatikan Jadi Memang Di Kalimantan Barat Rasio Elektrifikasi Uli PLN Itu Baru 91,89% Sedangkan Total Kalbar Baik Pemda Suada Yang Swasta Yang Listrik Itu Totalnya 98,69% Jadi Masih Ada Sekian Persen Yang Belum Belistrik Rasio Desa Belistrik Memang Betul Masih Ada Sekitar 380an Desa Yang Belum Listrik Kalimantan Barat Ini Pak Mohon Dimaklumi Juga Karena Kalimantan Barat Ini Secara Geografis Luasnya Satu Tengah Puluh Jawa Bayangkan Kalau Di Jawa Ada Ada Tiga Regional Ada Tiga Wilayah Sedangkan Kalimantan Barat Satu Tapi Kami Tidak Meratapi Hal Itu Semangat Kami Adalah Untuk Meningkatkan Pelayanan Yang Terbaik Untuk Desa Desa Yang Belum Belistrik Tetap Kami Usulkan Untuk Dibangun Dan Dianggarkan Dan Realisasinya Berdasarkan Sekali Prioritas Bapak Mana Yang Penduduk Yang Banyak Yang Investasinya Tidak Terlalu Besar Itu Yang Lebih Kita Utamakan Untuk Saudara-saudara Kita Yang Jauh-jauh Ya Itu Beratakan Sekali Prioritas Bapak Karena Kita Juga Dibatasi Oleh Anggaran Bapak Demikian Bapak Prof Iqbal Dan Juga Tadi Benar Untuk Meningkatkan Ekonomi Khususnya UMKM Pelayanan Listrik Yang 12 jam Ada Beberapa Di Tahun 2019 Itu Ada Beberapa Desa Yang Kita Tingkatkan Layanannya Dari 12 jam Jadi 24 jam Contohnya Kemarin Di Bulan Desember Itu Dari Mulai Tayan Sampai Dengan Balai Bakuah Itu Dari 12 jam Sudah kita Tingkatkan Jadi 24 jam Bapak Seperti itu Jadi Semangat kita Adalah Meningkatkan Pelayanan Kepada Bapak Utma Terima Kasih Pak Sarannya Untuk Melakukan Penertiban Atau Patroli Layangan Kita Sudah Melakukan Patroli Layangan Bahkan Kita Berkolaborasi Dengan Pemdas Tempat Baik Di Landak Baik Di Kota Pontianak Bahkan Bapak Kota Pontianak Sudah Mengeluarkan Perda Terkait Layangan Ini Yang Yang Bermain Yang Menjual Itu Dikenakan Denda Bapak Seperti itu Terus Terkait Infrastruktur Kelistrikan Tiang Betul Bapak Memang Kami Perlu Untuk Revitalisasi Infrastruktur Kami Yaitu Tiang-tiang Listri kami Tapi Semua Itu Tadi Constrain Kita Adalah Anggaran Bapak Kita Berdarahkan Prioritas Mana Anggaran Yang Yang Bisa Mencukupi Untuk Melakukan Itu Bapak Jadi Yang Paling Urgen Itulah Yang Paling Kita Utamakan Bapak Bukan Berarti Itu Tidak Urgen Tapi Berdasarkan Skala Prioritas Keterbatasan Anggaran Ini Bapak Apalagi Di Masa Pandemi COVID Ini Semua Industri Semua Berdampak Termasuk PLN Bapak Terkait Masyarakat Yang Menyalur Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Di Samping PLN Ada Masyarakat Suadaya Maupun Pemerintah Daerah Yang Melistriki Pun Demikian Untuk Masyarakat Yang Menyalur Yang Sudah Dekat Dengan Sungai Tadi Akan Kami Coba Itu Mohon Infonya Di Daerah Mana Bapak Biar Kami Telusuri Itu Benar-benar Tayanan PLN Atau Dari Listrik Suadaya Mungkin Itu Bapak Utma Bapak Prof Iqbal Dan Bapak Udi Terima kasih Ada pertanyaannya Terkait Token Ini Apa Langsung Saya Tanggapi Bapak Edi Ya Saya Pikir Langsung Langsung Ditanggapi Saja Pak Anu Pak Sambi Ya Bapak Sekalian Bapak Cat Bapak Cek Cat Itu Ada Dari Muhammad Salah Ya Kemudian Ada Pertanyaan Juga Dari Fernando Nur Naurlen Simatupang Ada Dari Ibu Aliyah Sugiharti Ini Kalau Bisa Dianu Dijawab Saja Tidak Apa Ya Baik Baik Pertanyaan Dari Bapak Muhammad Saleh STM MD Dapat Kami Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terkait Terkait Pertanyaan Bapak Pada Masa Pandemi Covid Ini Bahwa Token Listrik Bapak Sering Habis Itu Sebenarnya Tidak ada Pengaruh Bapak Pada KW Ameternya Terus Kedua Boleh Jadi Itu Kegiatan Bapak Kan Lebih Banyak Di rumah Anak-anak Juga Sekarang Kegiatan Sekolahnya Di rumah Menggunakan Laptop Menggunakan Charger HP Menggunakan AC Seperti itu Bapak Jadi Pemakaian Listrik Bapak Berbanding Lurus Dengan Pembelian Listrik Pembelian Token Bapak Berbanding Lurus Dengan Pemakaian Bapak Karena Bapak Lebih Banyak Melakukan Work From Home Itu Bapak Boleh Saya Tanggapi Sedikit Pak Bapak Moderator Ya Silahkan 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 Ini Kejadiannya Itu Memang Biasanya Kalau Kita Ngisi Token Beli Token 200 ribu Itu Bisa Sampai 10 hari Tapi Dalam Waktu 4 hari Itu Telah Habis Saya Panggil Petugasnya Jangan Dicek KWH Karena Normal Tapi Disarankan Untuk Isi Lagi Ternyata Memang Bisa Pak Jadi Sudah Dua Kali Token Yang Digunakan Dapatnya Full Utuh Tidak Ada Pengurangan Biaya Sedikit Nah Ini Token Bisa Digunakan Lagi Juga Itu Yang Mungkin Agak Rada Aneh Sudah Dipakai Tapi Kenapa Masih Bisa Digunakan Dan Bebannya Tetap Bebannya Tetap Terada Cepat Habisnya Terima kasih Mohon izin Bisa Lanjut Lanjut Bapak lanjutkan Mohon izin Kalau ada Nomor ID Pelanggan Bapak Biar Petugas kami Ngecek Ya Pak Bapak Daya berapa Daya berapa Daya terpasangnya 1300 Siap Tidak termasuk Yang mendapat Subsidi Subsidi Dari pemerintah Tidak Termasuk Baik Terima kasih Nanti bisa di chat Bapak Siap Terima kasih Terima kasih Pak Pak Samuji Ada pertanyaan Dari Pak Pernando Ijin bertanya Daya listrik Rumah Apakah Yang apa Bapak Monitor Pertanyaan Pernando Nurlian Simatupang Oh ya Pernando Nurlian Simatupang Untuk Untuk Daya listrik Rumah 900 Watt Itu Bapak Ya Untuk Daya listrik Rumah Seperti 900 Watt Apakah Dengan Daya tersebut Bisa mengalami Turunnya Kapasitas Dayanya Dikarenakan Dikarenakan Yang pernah Saya alami Yaitu Penggunaan Daya Pada 900 Watt Akan tetapi Sering mati Padahal Sedikit saja Penggunaannya 900 Watt Itu Bapak Di rumah Peralatannya Apa saja Bapak Bapak bisa Inventarisir Kalau Bapak Menghidupkan Sekaligus Televisi Rice cooker Setrika Terus Dispenser Pasti Akan Jeglek Karena Daya-daya Peralatan Itu Besar Juga Jadi Tapi Kalau Bapak Paketnya Satu-satu Insya Allah Tidak Jeglek Tapi Kalau Bapak Bersamaan Apalagi Ada AC Pasti Jeglek Tapi Pohon Bapak Berapa Nanti Kami Catat Dan Kami Petugas Kami Akan Mengecek Baik Cukup Ya Pernando Jadi Anda Hari ini Beruntung Langsung Bertemu Dengan Orang Yang Bisa Mengambil Kebijakan Mengambil Keputusan Selanjutnya Ada Ibu Aliyah Bang Danil Santai Saja Dulu Bang Danil Aliyah Sugiarti Selamat Pagi Saya Aliyah Mau Bertanya Bagaimana Jika Ada Pelanggan Listrik Yang Mencuri Listrik Maksudnya Dia Menggunakan Alat Sehingga Meteran Listrik Tidak Jalan Dan Bayar Lebih Murah Silahkan Pak Samuji Menjawabnya Ini Kalau Bisa Jawabnya Keras Keras Jadi Supaya Pelanggan Takut Kalau Curi Listrik Lanjut Pak Halo Pak Samuji Halo Pak Samuji Ini Kita Masih Bagus Koneksinya Ya Pak Samuji Halo Pak Samuji Atau Dari PLN Ada Yang Mau Menambahkan Welcome Bang Hendra Hendrani Diam Diam-Diam Bang Oke Pak Samuji Sudah Pertanyaannya Ada Di chat Jadi Ada Orang Yang Pelanggan Curi Listrik Sehingga Dia Bayarnya Murah Kira-kira Seperti Apa Saya Berharap Bapak Jawabnya Yang Keras Keras Supaya Ini Memberikan Pelajaran Kepada Kita Semua Dan Orang Orang Karena Mereka Ini Kan Orang Orang Yang Punya Koneksi Sehingga Kita Bisa Mensosialisasikan Baik Dapat Kami Sampaikan Mengizin Bahwa Pencurian Listrik Termasuk Perbuatan Yang Diharamkan Itu Ada Fatwa Mui Nomor 17 Tahun 2016 Dan Itu Juga Melanggar Hukum Pidana Disamping Perdata Juga Pidana Bahwa Bapak Ibu Kalau Ingat Kasusnya Dayeng Asis Yang Di Pembongkaran Kali Jodoh Waktu Itu Dia Dipenjarakan Karena Mencuri Listrik Baik Dari Pihak Pelen Sendiri Ada Tim Namanya Penertiban Penggunaan Tenaga Listrik Jadi Dari Penggunaan Listrik Bapak Bapak Ibu Itu Termonitor Di kami Manakala Dayanya Bapak Katakan Dayanya 1.300 Tapi Pemakaiannya Kok Hanya Kecil Nah Ini Kami Bisa Membaca Ada Sistem Di kami Bisa Membaca Dan Bagi Yang Mencuri Tinggal Tunggu Waktu Aja Nanti Dikenakan Denda Dan Juga Bisa Kita Tentak Bidana Juga Begitulah Begitulah Bisa Dan Kami Mohon Sebagai Kita Sebagai Orang Yang Beragama Kami Menghimbau Untuk Tidak Melakukan Pencurian Apapun Karena Muncuri Tetap Perbuatan Yang Haram Demikian Bapak Yang Dapat Kami Sampaikan Baik Apa Hampir Semua Cat Yang Ada Di Sini Sudah Terjawab Semuanya Sepertinya Nah Tinggal Ada Lagi Satu Sebenarnya Pertanyaan Pak Yohanes Apa Ini Tapi Itu Sudah Dikover Oleh Pak Pak Iqbal Tadi Jadi Apa Namanya Tentang Elektrifikasi Tentang Elektrifikasi Tadi Di Kepasulu Katanya Banyak Daerah-daerah Yang Memang Pak Samuji Sudah Menyampaikan Tadi Bahwa Masih Ada Sebanyak 380 Desa Yang Diusahkan Terus Untuk Dilaksanakan Apa Elektrifikasinya Nah Dari 2013 Jadi Tinggal 380 Desa Dari 2013 Desa Yang Ada Di Kalbar Dan Itu Akan Diusahakan Terus Sehingga Pertanyaan Pak Yohanes Itu Sudah Terjawab Kemudian Pak Ignatius Lindong Sayang Saya Minta Beliau Tadi Itu Lokasinya Di Mana Kuala Behe Di Kuala Behe Di Ketamatan Kuala Behe Pak Jadi Mohon Nanti Kawan-kawan Dari Pihak PLN Untuk Memperhatikan Bahwa Di Kuala Behe Di Dekat Meranti Itu Itu Menurut Pak Ignatius Lindong Itu Persoalan Restriknya Masih Bermasalah Mereka Berharap Negara Hadir Di Sana Nah Teman-teman Di PLN Mudah-mudahan Bisa Dengan GM yang Baru Ini Mudah-mudahan Karena Beliau Itu Orang Papua Mungkin Lebih Memahami Sehingga Lebih Selanjutnya Abang Daniel Silakan Abang 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 Daniel Ya Silakan Abang Menjawab Pertanyaan Dari Pak Hotma Tadi Bang Daniel Halo Bang Daniel Direkturat Bang Daniel Ya Silakan Bang Daniel Your voice Is Senyap Masih Masih Senyap Pak Masih Senyap Bang Daniel Mikrofonnya Tolong Dihidupkan Oke Silakan Silakan Abang Menjawab Bagaimana Universitas Membawa Angin Perubahan Bahwa Potensi Nuklir Dan juga Potensi Lokal Ada Ada Angin Ada Panas Bumi Itu Bisa Kita Cepat Untuk Kita Optimalkan Sehingga Menambah Ketersediaan Energi Di Kalimantan Banat Silakan Baik Terima kasih Pak Moderator Tadi kami Menyampaikan Bahwa Ada Sejumlah Energi Baru Dan Juga Energi Terbarukan Yang Kalau Kita Konversi Kedalam Energi Listrik Energinya Itu Menjanjikan Sekali Jadi Di masa Depan Untuk Menjamin Keberlangsungan Energi Listrik Di Kalimantan Barat Ini Sangat penting Komitmen Dari pihak Pemerintah Untuk Mengembangkan Energi Terbarukan Di sisi Lain ada Isu global Global Warming Indonesia Sudah Meratifikasi Di Perancis Kalau tidak salah saya Tahun berapa ya Bahwa kita Berkomitmen Untuk mereduksi Emisi CO2 Kesurumah kaca Dan ini Harus Apa Harus Kita pikirkan Nah Salah satu Jalan keluarnya Adalah Menggunakan Energi Yang Lamah Lingkungan Kemudian Menggunakan Teknologi Yang Ramah Lingkungan Nah Dari sekian Banyak Alternatif Ya Energi Energi Yang dimiliki Kalimantan Barat Ini Sangat Apa ya Sangat Eksotik Energi Nukleur Ini Luar Biasa Tapi itu Masih pada Tataran Teoritis Sampai Saat ini Data yang Dimiliki oleh Pemerintah Daerah Secu Dinas Energi Ya Dan Pertambangan Sebagaimana Yang tadi kami Paparkan Kami mencoba Menghitung Dan ternyata Ini Kalau Di Apa Di Perhatikan Wah ini Luar biasa Belum lagi Bahwa sebenarnya Kalimantan Barat ini Mungkin Untuk Kalimantan Itu nomor Dua setelah Kauten Penghasil Biomasa Sawit Potensinya Ini Besar Sekali Dan ini Bukan Wacana Di mana-mana Dulu Negeri Penggunaan Biomasa Sebagai Bahan Bakar Untuk Menghasilkan Listrik Itu Sudah Banyak Maka Ada Ada Komitmen Dulu Seharusnya Dari Pemerintah Untuk Mendorong Ya Melepaskan Diri Dari Ketergantungan Energi Fosil Menuju Energi Yang Terbarukan Yang menjadi Potensi Lokal Kalimantan Barat Baik Air Baik Biomasa Ataupun Energi Panas Nuklir Sebagaimana Tadi Saya Sampaikan Masih Jauh Penelitian Tadi Masih Pada Tataran Teoritis Kemudian Di dalam Rencana Umum Energi Daerah Kalimantan Barat Yang Baru Ini Sudah Dimasukkan Bahwa Nuklir Perlu Untuk Dipindak Lanjuti Dalam Apa Kaitannya Dengan Mengeksplorasi Potensi Potensi Ada Karena Teknologi Nuklir Yang Sekarang Ini Sudah Sangat Maju Sekarang Saja Dunia Sudah Memperkenalkan Reaktor Nuklir Generasi Keempat Ini Yang Sudah Sangat Aman Dilihat Dari Sisi Lingkungan Cukup Bagus Jadi Kalau Dalam Teknologi Tidak Ada Masalah Tapi Ini Diluar Kemampuan Akademisi Kalau Terkait Dengan Komitmen Dari Pemerintah Ini Kaitannya Dengan Politik Juga Jadinya Lama-lama Ke Politik Karena Energi Ini Eksotik Semua Punya Energi Kalau Nuklir Masuk Ya Perusahaannya Bagaimana Gitu Ya Dan Ini Tidak Bisa Kami Komentari Tapi Dari Sigi Akademisi Energi Yang Tadi Kami Sampaikan Itu Tidak Ada Problem Lagi Semua Sudah Ada Teknologinya Tinggal Komitmen Dari Pemerintah Ya Bagaimana Ya Karena Memang Ini Mendorong Pihak IPP Untuk Menggunakan Energi Baru Sebagaimana Diamatkan Di dalam Apa Penggunaan Energi Baru Terbarukan Di Indonesia Jadi Keputusan Menteri Keputusan Presiden Segala macam Mengenai Sudah banyak Sekali Tapi Implementasinya Masih Sangat Sulit Mungkin Perlu Lebih Banyak Diskusi Tentang Ini Untuk Mencari Win-win Solution Untuk Pemampatan Ini Jadi Pada Dasarnya Kalbar Tidak Punya Minyak Tapi Kita Punya Energi Masa Depan Energi Ini Penting Untuk Menjaga Keberlangsungan Listrik Di Kalimantan Barat Kalau Kita Ingin Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan Di Kalimantan Barat Kita Tidak Bisa Apa Nah Itu Pesan Baik Itu Saja Kementer Saya PRD Baik Terima kasih Bang Daniel Jadi Sudah Sudah Terjawab Semua Saya Pikir Di Di Chat pun Sudah Terjawab Hampir Terjawab Semua Waktu Juga 10 58 Masih Ada Beberapa Menit Kita Bang Hendra Abang Monitor Masih Monitor Siap Siap Ada Yang Mau Disampaikan Misalnya Terkait Dengan Apa Terkait Dengan Misalnya Kelistrikan Di Kalimantan Supaya Bisa Menambah Apa Yang Sudah Disampaikan Baik Terima kasih Pak Erdi Assalamualaikum Wb Saya Senang Sekali Bisa Terlibat Langsung Dengan Seminar Yang Luar Biasa Ini Dan Saya Melihat Dan Saya Mendengar Tadi Masukan Masukan Dari Peserta Seminar Sangat Luar Biasa Ini Akan Menjadi Sebuah Energi Yang Juga Energi Yang Luar Biasa Untuk Membangun Kelistrikan Khusususnya Di Kalimantan Barat Saya Hanya Sedikit Bahwa Paradigma Persepsi Kita Terkait Dengan Kelistrikan Ini Sudah Seharusnya Berubah Saat Ini Kalau Dulu Kita Merasa Bahwa Listrik Itu Ya PLN Listrik Itu Urusan PLN Kita Yang Pelanggan Ini Masyarakat Atau Pelanggan Yang Memanfaat Kelistri Ini Cukup Membayar Setiap Bulan Sudah Tidak Urusan Perlu Perlu Diketahui Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Kalau saya Tidak Salah Mengutip Untuk Undang-Undangnya Tentang Listrikan Disitu Salah Satu Item Dijelaskan Bahwa Listrik itu Menjadi Tahun Terms Terms Tidak Terms Tidak 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 Terms Listrik Itu Memang Dari Kita Untuk Kita Dan Untuk Anak Cucu Kita Untuk Kedepannya Kalau Kita Sudah Memahami Ini Artinya Kita Memiliki Persepsi Yang Sama Terhadap Keberadaan Listrik Tentunya Kita Menjadi Lebih Peduli Dengan Listrik Listrik Yang Kami mengharapkan, karena saya melihat sehebat apapun orang-orang PLN Menjagakan dalam pasukan listrik, meningkatkan daya mampu listrik Dan seterusnya, dan seterusnya Tapi tanpa dukungan dari kita-kita, masyarakat ini ya percuma Artinya tidak ada manfaatnya sama sekali Ada pun tapi tidak signifikan Nah untuk itu, kami mengharapkan seluruh masyarakat Elemen masyarakat yang mencintai pelanggan PLN Mari, ayo kita lebih peduli untuk menjaga listrik Untuk menjaga aset-aset listrikan untuk keamanan dan kenyamanan listrik itu sendiri yang bisa kita nikmati Salah satunya, nah dulu kami informasikan bahwa saat ini Berdasarkan data yang kami miliki Kecitas gangguan pada jaringan listrik yang bisa menyebabkan padam itu Yang terbesar adalah pohon yang mendekati jaringan listrik Itu minimal jaraknya 3 meter dari jaringan listrik Kemudian layang-layang Kita melihat perkembangan informasi dari media-media Beberapa hari ini kita melihat ada tren layang-layang kembali marah dan menimbulkan korban Jadi keberadaan lain-lain itu selain mengganggu keamanan Keandalan pasukan listrik juga mengancam jiwa manusia Nah ini yang menjadi perhatian kita bersama Marah kami mencoba bertemu himbau Marilah kita peduli untuk menjaga listrik Menjaga diri kita Jadi hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya bahaya lah Kemudian ganggu keamanan dan kencamanan kita dalam menikmati listrik Minimal kalau seandainya ada melihat tanam tumbuh di sekitar lingkungan rumah kita Yang sudah mendekati jaringan listrik yang saya katakan tadi minimal 3 meter dari jaringan listrik Harap segera melaporkan Menghilaskanlah kepada petugas PN untuk dapat memangkasnya Pak Hendra, sampaikan juga kemana masyarakat itu harus mengadu Baik, baik Pak Nah, baik Kita mencoba untuk membuka saluran informasi ya Pak PN dan Bapak Ibu sekalian Bahwa kita mencoba untuk membuka saluran informasi bagi Bapak Ibu Yang ingin menyampaikan informasi terkait potensi gangguan listrik Atau terjadi gangguan listrik ya Bisa langsung menghubungi kontak center 123 ya Kemudian bisa juga melewati Kami juga sudah membentuk namanya WAG PLM menyapa Pak WAG PLM menyapa ini semua kita Apa kita Anggotanya Anggotanya itu adalah Seluruh tokoh masyarakat Tokoh agama Para pemerintahan Forkopinda Forkopimcam Jadi masing-masing unit layanan kita sudah ada bentuk Namanya Whatsapp Grup PLM menyapa Bisa juga melewati itu Atau Bisa datang langsung ke Kantor layanan PLM Unit layanan PLM terdekat Lebih amannya Jadi Kalau saya melihat ada potensi atau melihat ada gangguan Cepat laporkan Dan terkait pemangkasan kontak yang saya sampaikan tadi Jangan sampai Misalkan kondisinya membahayakan Tapi melakukan pemangkas sendiri Karena itu sangat membahayakan Sebaiknya lapor ke petugas PLM Dan biar petugas PLM yang melakukan pemangkasan Seperti itu Pak R.D Dan satu lagi Mari kita mencegah Menghentikan Permainan layang-layang Karena terus terang saja Ini sangat membahayakan Selain membahayakan nyawa warga Juga mengancam Gandalan pasokan listrik Itu saja Pak R.D Dan Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan Sekali lagi Kami mohon maaf Jika ada hal-hal yang kurang berkenan Terkait layanan yang kami berikan kepada masyarakat Baik yang ada di Pontianak dan sekitarnya Seluruh kabupaten dan seluruh unit Laman layanan kami Jika ada hal-hal yang kurang berkenan Sekali lagi kami mohon maaf Dan sekali lagi kami butuh dukungan Bapak Ibu sekalian Untuk membuat listrik ini menjadi lebih handal Lebih aman dan nyaman kita nikmati Untuk kehidupan kita yang lebih baik Itu saja Pak R.D Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Baik Saudara-saudara Bapak Ibu Adik-adik semua Peserta seminar Ya maunya kita kalau bicara soal listrik ini Bisa sampai subuh kita bicarakan Tapi Apa Memang Keterbatasan itu juga Apa Tadi sudah ada beberapa hal Informasi yang penting Mungkin Saya tidak akan membuka lagi Sesi kedua Tetapi saya ingin merangkum beberapa hal Yang saya pikir penting Untuk kita ketahui bersama Yang pertama Untuk Memberi Apa Ini bukan angin surga Saya pikir Untuk masyarakat yang ada di Di Kalimantan Barat Yang Khususnya pada 380 Desa yang masih belum Menikmati listrik Nah kami paham bahwa Masyarakat itu sudah sangat Apa Sungat Sangat merindukan Jadi Apa Hadirnya listrik Terutama listrik negara Di tengah Bapak Tapi saya yakin Ini pasti akan Bisa kita selesaikan Dari 380 Desa Beberapa diantaranya Tadi sudah Mendeteksi Apa Menyebutkan ada beberapa Beberapa Desa Nah Karena itu mudah-mudahan Pihak PLN Bisa Mengidentifikasi itu Nah kita Bila perlu Kalau mau pergi ke sana Kalau mau bawa saya Silakan Sebab kalau orang sana Orang kampung sana Kalau saya datang itu Biasanya mereka Bahagia sekali Saya pernah datang Ke satu desa Ternyata Di situ Memang tidak ada listrik Dan Kita pakai genset Dan apa Saya orang pertama Dokter pertama Di dunia Yang datang di kampung itu Sehingga saya Luar biasa Apresiasinya Nah Koneksi yang Koneksi yang seperti ini Yang kita harapkan Bisa kita jalin Sehingga Listrik kita semakin baik Yang kedua Bahwa urusan jaringan Tetap kita serahkan Kepada PLN Sebagai Kelompok yang utama Sementara Untuk menanganinya Sementara Masyarakat Kita harapkan Bayar Tepat waktu Ya Pak ya Tadi Kemudian info Masyarakat itu Sangat penting Dideperoleh oleh PLN Dan PLN juga akan Sigap untuk menangkapi itu Oleh karena itu Masyarakat yang Mendapatkan layanan Dengan tidak baik Dan seterusnya Tadi ada persoalan-persoalan Mulai dari Tiang Jaringan Dan seterusnya Itu bisa Menyampaikan Melalui PLN Menyapa Kalau Itu ada Saya tidak tahu Persis seperti apa Nanti mungkin bisa Melalui Humasnya PLN Bisa lebih banyak Menyampaikan itu Sehingga bisa diikuti Oleh masyarakat Ketika ada persoalan Kelistrikan Baik semua Dalam terbaik Kelistrikan Jadi masyarakat Bisa menyampaikan itu Dan kita Sebagai petugas Dengan mudah Menyusuri Informasi dengan masyarakat Kalau begitu Yang kita terjadi Saya yakin Antara masyarakat Dengan PLN Akan menjadi Sebuah Apa Sebuah Sebuah jalinan Yang sangat mesra Dan terakhir Kita yakin bahwa Tidak ada Listrik Adalah Sebagian Atau bagian Dari Hak azazi manusia Yang mesti Kita upayakan Untuk kita Sediakan Dan hadirkan Di tengah masyarakat Saya pikir itu Yang bisa saya sampaikan Saya minta maaf Bila mana Dalam penyampaian Ada hal-hal Dan Banyak lagi Yang masih Berkomen Di dalam sini Tinggal di Di apa Nanti di Bagaimana Menyambung Ini supaya Tidak Tidak sampai Hanya sampai Di sini Artinya komunikasi Sekretariat Jadi Halo Jadi Bagaimana Ini Sertifikat Bagi Bapak Ibu Yang ada Itu akan Kami kirim Oleh karena itu Nanti tinggal Dicat saja Maunya Pakai Kirim Fisik Atau Pakai Elektronik Dua-duanya Kami layani Banyak Komentar Yang Tapi tidak Mungkin Bisa kita 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 tanggapi Tapi saya Yakin Kawan-kawan Di PLN Itu akan Membaca Dan Sedapat Mungkin Akan Berupaya Untuk Menindak Lanjutnya Saya Pikir Demikian Yang bisa Saya Sampaikan Saya Atas Nama Panitia Mengucapkan Terima kasih Yang sebesarnya Kepada Seluruh Peserta Sampai Hari ini Masih ada 113 114 Yang aktif Datang Saya yakin Ini bukan Persoalan Dia datang Atau tidak Tetapi Persoalan Sinyal Sama pulsa Paket Paket Data Itu saja Persoalannya Terima kasih Terima kasih Mudah-mudahan Seminan ini Memberikan Manfaat Yang baik Kepada kita Semua Dan Menujudkan Listrik Bermanfaat Bagi kita Terutama Dalam Meningkatkan Sejahteraan Untuk aktifitas Ekonomi Saya Terahkan Kepada Panitia Dengan Ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Tala Wabarakatuh Dadah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bardawah Kepata Yeti Kepata Tak Sampai ENT Hmm Tanone Y bueno Kepata Sampai inen Ya Mastong Sampai Sampai Pai Sampai water 受ivas Terima kasih.